Saya punya informasi dari Irfan Hakim, sebagai orang tua menyaksikan tumbuh kembang sang anak merupakan kebahagiaan tersendiri yang sayang bila terlewatkan. Namun ini berbeda dengan yang namanya Irfan Hakim, diselesaikan sibukannya di dunia entertainment. Ini membuatnya nih jadi, apa ya, suka kehilangan momen penting, khususnya melihat pertumbuhan sang anak. Sebagai orang tua, tentunya sangat bahagia ketika bisa melihat tumbuh kembang sang buah hati. Namun, sayangnya hal tersebut tidak dirasakan oleh presenter Irfan Hakim. Kesibukannya di dunia entertainment, rupanya membuat pria kelahiran Bandung 15 Oktober 1975 ini harus kehilangan momen penting atas tumbuh kembang sang buah hatinya. Yang suka sebelah adalah momen-momen pertama anak aku gitu, bisa tiba-tiba isi aku nelfon, ayah tadi kakang Jalu udah bisa ketawa lah, waduh gue gak ada disitu. Ayah sini udah bisa melangkah loh, waduh gue gak disitu gitu. Walaupun gak jarang pulang, gue ikut mendampingi bagaimana tumbuh kembang anak. Sekarang teknologinya udah canggih, bisa lakas video call, bisa telepon, bisa foto, bisa skype, apapun bisa dilakukan untuk melihat momen-momen tumbuh kembang anak. Gue selalu memberikan waktu spesial buat anak gue dan gue selalu melakukan kencan-kencan sama anak. Jadi kencannya pun gak barengan, jadi misal bareng Aisyah kita pergi main ice skating berduaan, ngobrol di jalan. Next time lagi ketika ada kosong, giliran Raina, si kembar Raina, gue ajak beryoga berdua. Satu lagi rakana diajak belanja. Ada satu peristiwa ketika anak gue mengirimkan surat, si Aisyah kembali ini ceritanya. Biasa dia nulis surat, aku sayang ayah, aku sayang ayah, apalah-apalah. Suatu hari Aisyah ngasih surat, amplop, isinya uang, 80 ribu. Gue nanya, ini uang apa sih? Uang Aisyah. Terus buat apa? Itu buat ayah. Loh kok gue kasih ke ayah? Iya, kalau ayah perlu uang, pakai uang Aisyah aja, ayah jangan kerjanya, jangan berat-berat, nanti sakit. Haduh. Ketika Aisyah pengen sepeda, gue minta dia bekerja untuk mendapatkan sepeda tersebut. Dia nabungannya, dia cuci piring di rumah. Gue gaji 20 ribu, satu piring. Terus selama 10 hari dia bisa mengumpulkan 750 ribu, karena dia semua anggota keluarga disuruh makan pakai piring plastik, supaya dia bisa cuci sendiri. Dia ke toko sepeda, dia beli sepeda itu sendiri. Akhirnya dia bangga sekali, sampai sekarang sepedanya masih dipakai dan dia rawat. Dan dari situlah dia berpikir, oh iya ya, ayah bekerja itu untuk sebuah tujuan ya. Akhirnya dia tahu kalau ayah pergi kerja, oh iya ya, buat sekolah aku ya. Itu tadi dari Irfan Hakim, selalu banyak cara untuk memperhatikan tumbuh kembang anak. Iya lah, apalagi kan komunikasi antara dia dan istri dan anak-anak semuanya pasti kan efektif. Karena mereka juga tinggal satu kota juga, jadi ketika habis bekerja, pasti otomatis akan ketemu, bisa ngobrol dan sebagainya. Gak terlalu susah, 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 ini kali ya, gak terlalu susah lah pokoknya.